Hai teman-teman semua, welcome back to Navitura Channel Terima kasih sudah klik video ini, jangan lupa untuk subscribe Kali ini masih edisi Jogja dan sekarang kita lagi ada di Lalisa Farmers Village Dan untuk kalian yang ingin ke Lalisa, kalian bisa klik google map seperti ini Dan ini tuh termasuk wisata yang lokasinya masih ada di wilayah Bantul Sebelum lanjut ke video ini, silahkan subscribe, like, komen Supaya kita lebih semangat lagi untuk mereview tempat wisata-wisata lainnya Kemudian kita masuk dan untuk pintu masuknya sendiri ada di sebelah kiri Dengan tulisan Lalisa warna hijau Dan ini kita mau masuk untuk membeli tiket Dan ternyata tiket masuk ke Lalisa ini tuh gratis ya teman-teman Tapi kalian harus membeli minuman seharga minimal Rp25.000 Gimana? Murah banget kan teman-teman? Nah untuk jamnya sendiri, untuk weekend itu buka pukul 7 Sedangkan untuk hari biasa itu buka pukul 9 Nah ini untuk bagian tiketnya ya teman-teman Lebih tepatnya pembelian minumnya Nah nanti kita akan dikasih stroke gitu Nah ini ada kayak love, love, love gitu ya Kita punya harapan kemudian ditempel disini dikempok gitu Kayak di luar negeri gitu Kemudian kalau sudah dikasih stroke untuk pembelian minumnya tadi Kita masuk kemudian stroke-nya itu akan dicap sama yang nunggu disitu Nah ini kita udah masuk ke dalam Lalisa Nah menurut aku untuk Lalisa itu tempatnya gak terlalu lewas ya teman-teman Cuma untuk kalau misal kalian yang hobi foto dan yang upload di instagramable gitu Ini tempatnya bagus sekali Hampir di setiap sudutnya itu bagus untuk buat foto Dan untuk spot-spot foto yang ada disini Hampir semuanya itu tidak ada yang gagal Dan untuk spot-spot foto yang ada di Lalisa ini Termasuk gratis loh Jadi di dalam Lalisa ini Selain menyediakan spot foto yang menarik Itu juga menyediakan seperti cafe Kemudian restoran Terus ice cream Terus kemudian ada playground Dan ada little juice seperti kerinci Dan disini juga ada penyewaan juga Kayak scooter gitu Dan ini kita lagi mau lihat-lihat Bagian resto yang ada di luar Nah untuk restonya sendiri Ada yang indoor dan ada yang outdoor Tinggal kalian pilih sendiri mau yang mana Dan sekarang ini saya lagi ada di cafe outdoornya Dan disini kalian kalau misal panas gitu Kalian gak usah khawatir Karena di cafe ini juga ada kayak payung-payung gitu Jadi gak akan kepanasan Nah untuk cafe indoornya Ini depan saya ada Dan kalian jika mau pilih indoor atau outdoor Itu bebas pilih mana Karena disini juga banyak banget tempat duduk-duduknya Dan kalau menurut aku sih Dengan harga Rp25.000 per orang Itu masuknya itu sangat murah sekali Dan disini ada playgroundnya juga Untuk playground ini free ya teman-teman Udah termasuk tiket tadi Rp25.000 Dan di playgroundnya ini juga lengkap Lumayan lengkap Ada kayak pasir-pasir dan kemudian prosotan Nah ini anakku mau nyobain playgroundnya Dan disini tuh seneng banget Untuk kalian yang punya anak kecil Mungkin kalian akan merasa nyaman disini Karena nanti anaknya bisa main-main disini Dan di belakang playgroundnya itu Juga terdapat spot foto Dan bisa foto disitu Nah mending untuk kalian Kalau misalnya kesini mending bawa tripod sendiri deh Karena hampir semua tempatnya itu bisa untuk foto Dan di Lalisa ini juga bisa untuk foto pre-wedding juga ya teman-teman Dan disini juga ada kayak paket dinner Kalian bisa menghubungi langsung Pihak Lalisanya Atau kalian cek di instagramnya Dan ini sebelah kiri Cafe indoornya Untuk menikmati cafe indoor Kalian bisa melihat jalan layar secara langsung Kemudian ini ada drink station Nah drink station ini fungsinya untuk menukarkan Stroke yang tadi kita beli di depan tadi Untuk penukaran air minum Dan disini terdapat ada Kita tinggal memilih aja Ada air panas Atau yang dingin Kemudian ini kita lanjut lagi Untuk melihat view-view lainnya Ini sebelah kiri saya Ini juga ada little zoo Kelinci Ya gak banyak sih Cuma Bisa lah untuk menghibur Kemudian ini kita lanjut Ke bagian bawah Ternyata di bagian bawah ini Banyak sekali Spot-spot foto lainnya Dan tempat duduk lain Dan disini ada tulisan Lalisa Dan kalian juga bisa membeli Disini ada kayak Food style gitu Dan ini tempat duduknya kayak Ada mini-mini gitu Kemudian Disini tuh tempatnya Emang disajikan ala-ala Eropa Yang kanan kirinya itu Banyak sekali Bunga-bunga Pedesaan gitu ya Pedesaan luar negeri gitu Dan disini Saya datangnya itu Kebetulan pas siang hari Jadi disini panas sekali Kemudian Kita jalan lagi Ke bagian kanan Ini ada orang yang lagi ngonten juga Disini juga ada spot foto Kayak prau gitu ya Kalian juga bisa foto disitu Ala-ala luar negeri Dan untuk Foto disini Semuanya gratis ya teman-teman Bisa foto Di sampingnya ini Kayak ada Ala-ala Persawahan gitu ya Kita bisa duduk disitu Kemudian dengan Foto background sawah disitu Sambil melihat Kanan-kiri gitu Dan ini kalian juga bisa Melihat secara langsung Orang yang lagi Nanam padi juga disitu Dan disitu juga ada Di tempat Bagian tengah itu Kayak tempat duduk Ya emang di Lalisa ini Lokasinya gak terlalu luas Cuma emang di setiap sudutnya Itu bisa untuk foto Dan disini juga ada Kayak bunga-bunga gitu Bunga-bunga ini juga Tersusun secara rapi Dan bersih Bisa digunakan Untuk background foto juga Kemudian disini juga Ada tempat duduk lagi Dan untuk Lalisa sendiri ini Itu bukanya Gak cuma pagi ya teman-teman Bukanya itu sampai malam Nah kalau menurut aku sih Untuk kalian yang ingin datang kesini Mending datangnya itu Di pagi hari Atau di sore hari Karena kalau siang itu Bener-bener panas Dan terik banget Mataharinya bener-bener Ada di atas Kemudian kita lanjut lagi Untuk melihat view Lalisa lainnya Yang ada di Kalan kiri Disini juga ada Burung-burung tadi Yang Kayak patung gitu ya Tapi belum jadi Dan kayaknya itu Di Lalisa ini Masih ada tahap pembangunan ya Kalau dilihat Dan disitu ada View sawah Untuk kalian yang tidak ingin Duduk di indoor Dan di outdoor yang atas Kalian juga bisa Turun disini Duduk di Sekeliling sawah-sawah sini Dan disini Ada Semacam Tulisan Lalisa Gede banget ya Teman-teman Kita bisa Foto juga disini Lagi-lagi Untuk spot foto disini Gratis ya Teman-teman Lalisa juga Menyediakan Paket dinner juga Kalian bisa Menghubungi langsung Ke bagian Lalisanya Dan disini Kita lanjut Untuk melihat View yang ada Di bawah Kita lihat Disini kayak ada Mobil-mobilan Tapi mobilnya itu Lucu banget Dikasih kayak bunga-bunga gitu Di belakangnya Jadi kita kayak Bener-bener Di luar negeri gitu Teman-teman Jadi gak usah Jauh-jauh ke luar negeri Cukup aja Dilalis aja Kalian udah bisa Foto ala-ala Korea gitu Dan disini Juga ada Semacam Kayak rumah-rumah gitu ya Rumah-rumah Ala-ala luar negeri gitu Dan Ini juga ada Kayak Burung Sangkar burung gitu Dan burungnya itu Kayaknya sudah Terlatih gitu ya Jadi gak akan Terbang gitu Dan untuk ini Ada lagi Spot foto Yang menarik Menurut aku Kayak di negeri Belanda Gitu ya Ada kincir angin Untuk little zoo ini Ini ada Kelinci Kelincinya pas aku kesini Cuma ada satu Ya mungkin Karena emang Apa namanya Namanya juga Little ya Jadi cukup Satu aja Udah cukup Yang penting ini bisa Menghibur Anak-anak Yang Kalian yang bawa Anak disini Bisa terhibur Untuk melihat kelinci Ya sambil kita makan Anak kita bisa main Jadi gak Gak rewel gitu ya Teman-teman Kemudian ini Kita lanjut lagi Untuk melihat Playgroundnya lagi Untuk playground ini Kalau menurut aku sih Ini benar-benar Bagus ya Teman-teman Karena disini juga Lengkap sekali Playgroundnya Jadi gak yang itu-itu aja Dengan anak kita Lagi main playground Terus disampingnya Itu ada pemandangan Yang indah Kayak spot-spot-foto Jadi kita bisa Nungguin anak kita Main playground Kita bisa makan Disampingnya Karena jarak Antara playground Dengan lokasi Yang kita duduk Buat makan Itu gak jauh-jauh banget Kurang lebih Sekitar 10 meternya Jadi kita bisa Mantau Anak kita Yang lagi main Playground disini Terima kasih telah menonton Dan ini untuk Cafe indoornya Untuk cafe indoornya Itu juga gak kalah Jauh Bagusnya ya Teman-teman Jadi kalian juga bisa Menikmati Cafe yang ada Di indoor ini Kemudian ini ada Toilet Kemudian Musola Jadi untuk Fasilitas disini Menurut aku sih Lengkap sekali Oh iya teman-teman Terima kasih Sudah ikuti Review kali ini Kalau Lisa Farman Feel like Jangan lupa Untuk subscribe Kalau nanti aku akan Review wisata-wisata Lainnya lagi Terima kasih Dan sampai jumpa Di video-video Lanjutnya lagi Bye-bye Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax